Bokap lu minta, lu pegang Trams TV, Trams 7 langsung, lu udah siap belum? Lu punya ambisnya adalah untuk pertama, gue gak mau masuk sama sekali, dan yang kedua adalah gue mau menjadi yang lebih hebat dari bokap gue. Gua punya perusahaan gue bisa menyaingi perusahaan bokap gue gitu. Sehari ini gue lagi ada acaranya Ibu Putri Tanjung bersama teman-teman gue. Hei Ibu Putri Tanjung, hai Mas Raditya Mika. Halo. Waalaikumsalam, hai Mas Timi. Ini tangga gue, kenapa? Ini gue mau ngobrol-ngobrol seru-seruan aja Putri. Sama Raditya dong. Iya, dit, lu sindang. Jauh dong. Gimana... Eh, dit. Tuh sama Raditya pengen ketawa putri. Oh iya, iya. Gua pengen... Eh, dit, kalo menurut lu jadi Putri Tanjung rasanya gimana, dit? Wah, rasanya gimana ya? Masih muda tapi udah punya acara sendiri loh. Iya, iya. Ini anak orang kaya tapi dia mau kerja loh, itu yang kita salut ya. Iya, iya dong. Ini anak konglomerat tapi mau kerja. Kita aja gimana, dit? Gua kadang bangun meja suka males pagi hari. Iya. Putri gak taunya udah kerja. Tadi kan ini acara nih. Gua baru bawa jam 12. Pas gua kebawah acara udah berlangsung dari pagi ya. Iya, iya. Dari jam 10. Tapi ti, ini kan gua ada segmen di Rents Entertainment tuh namanya inspiransi. Oke. Inspiransi tuh jadi orang-orang yang memang bisa menguat inspirasi buat banyak orang. Kemarin Raditya udah. Iya, udah, udah masuk. Iya, udah. Lu menginspirasi dia sedimana? Hah? Mudah-mudahan orang terspirasi ya. Jadi cerita-cerita gua jaman-jaman dulu. Tapi cerita kecilnya dia sih gokil. Kemarin gua ngobrol-ngobrol Aditya. Iya, iya, iya. Tapi kalo lu kecilnya gimana sih? Sosok Kuti Tanjung waktu kecil. Waktu gua kecil? Sosok gua waktu kecil gimana? Ya gua tuh deket banget sama orang tua gua sih. Tapi gua tuh selalu dapet pressure yang gila banget. Karena semua orang tuh pasti kalo gua ngapa-ngapain pasti di MLM emang gua kepunya tuh. Jadi kalo misalnya gua sukses ngelakuin sesuatu atau apa-apa sih. Oh ini pasti gara-gara buka punya gitu. Terus kalo misalnya gua gagal ngelakuin sesuatu. Gak bisa lah lu gak mungkin gagal gitu. Karena lu anaknya baru tajung, lu gak boleh gagal gitu. Jadi karena dari pressure itu. Dan gua udah merasakan pressure gua udah dikecil banget. Jadi mau gak mau itu salah satu dorongan gua sih. Kenapa gua akhirnya berkarya gitu. Wow, jadi dari kecil tuh udah terbebani dengan nama besar bokap. Iya, betul. Tapi kalo bokap sendiri, lu tuh termasuk yang galak atau yang asik? Disiplin kali ya. Bokap gua tuh ada diri gua keras sih sebenernya. Maksudnya keras dalam arti disiplin. Dalam arti kayak gua dari kecil itu dikasih uang jajan... Saus setengah dari teman-teman gua gitu. Jadi gua harus... Oh iya, lu cuma dikasih setengah? Iya. Padahal anak orang... Gedean uang jajan gua deh kayaknya pas masih kecil dibanding. Uang jajannya udah kayaknya ya. Emang bener-bener cuma dikasih uangnya setengah? Iya, jadi gua harus kalo misalnya gua makannya sama nih sama teman-teman gua... Ya gua harus cari cara gimana caranya gua bisa dapet rilang lebih gitu. Caranya adalah gua bikin pembatas buku dan segala macem. Walaupun gua juga jualnya ke bokap gua juga, ke cokap gua juga. Tapi atas ada effortnya kan. Jadi dari kecil lu tuh udah diajarin dagang abis. Udah diajarin bisnis abis. Dari SD kalo ga salah lu tuh udah jualan pelak mobil ya. Tapi ti, bokap lu kan di bidang industri... Apa ya, per televisian. Dan juga industri retail juga main juga. Tapi kalo lu sendiri sebenernya pengennya jadi apa? Gua pengen jadi pengusaha. Sama seperti cita-cita bokap lu. Sama seperti cita-cita bokap lu. Iya bener-bener. Sekarang kan gua jadi industri kreatif. Sekarang alhamdulillah banget udah namanya PT Visi Muda Kreatif. PT Visi Muda Kreatif ini punya ibu putri tanjung. Ini kita ada kreatif partner yaitu bikin-bikin event. Abis itu ada agency juga. Buat perusahaan-perusahaan yang pingin nge-market anak-anak muda. Karena kita semua anak-anak muda, jadi kita ngerti lah gitu. Abis itu kita lagi mau buat aplikasi gitu. Jadi banyak ya? Ya, jadi semoga bisa jadi wadah untuk anak-anak muda yang mau gabung di industri kreatif. Gitu sih sebenernya. Nih, tapi buat cowok-cowok nih, pastinya Putri Tanjung ini salah satu yang banyak diincar sama cowok-cowok. Pasti dong, pasti. Pasti ya. Tapi kemarin gua ngeliat IG story-nya Putri kan, promoin soal acara ini. Jangan lu pergi, jangan lu pergi lu sini. Promoin soal acara ini. Tapi di IG story-nya kan dia ngasih liat handphone-nya dia. Pertanyaan gua, kok ada foto di wallpapernya tuh ada foto sama laki? Nah, itu dia. Betul nggak sih? Coba, Tih. Itu kan saya mau sendiri. Tih, sini. Ini kan kita ngomongnya soal inspirasi. Iya kan? Pasangan lu kan inspirasi kan? Inspirasi untuk bahagia dengan pasangan. Tapi oke deh, jangan ngomong gitu-nya deh. Kalau menurut lu, lu mencari tipe laki-laki atau tipe suami itu seperti apa? Apa lu ada kepikiran menikah muda atau ntar-ntar dulu? Ini kalau kepikiran menikah muda, nggak deh kayaknya. Belum kali ya. Karena gua masih 23? Iya, masih 22. 22. Karena gua masih banyak. Gila, beda 20 tahun lebih coy sama gue. Beda 12 tahun sama gua. Satu sekolah dasar lo itu. Terus? Gua masih banyak ambisi yang harus gua jalanin. Gua emang kayaknya orangnya agak karir mindset gitu loh. Jadi gua masih mengejar banyak hal gitu. Jadi bisa dibilang lu bisa menikah tuh umur 30 gitu? Enggak dong, jangan. Pekerjaan apa cinta? Nah, bener. Bekerja atau cinta? Kata Raditya tuh pinta lu, Dir. Pekerjaan apa cinta? Pekerjaan apa cinta? Cinta. Karena gua mencintai pekerjaan gua juga. Lu gimana? Lu gimana? Mungkin. Cinta, cinta manusia. Lu ngelesa pinta loh. Lu ngelesa pinta loh. Coba lucu. Dua-duanya lah. Gak bisa lah. Gak bisa ya? Gak bisa gue. Tapi kalo cowok mau deket sama lu atau yang jadi pacar lu itu disortir abis sama bokap lu. Oh engga sih. Ya bener. Bokap nyokap gua tuh orangnya kan jadi open minded. Jadi percaya lah sama siapa yang gua bergaul sama siapa. Temen sama siapa gitu. Karena... Ma'am. Amin loh yang belakang loh. Malah tim gua yang lebih posesif deh kayaknya. Gitu nih. Itu kalo ada cowok ke rumah lu. Bokap mainin lampu ga? Mati-mati. Gitu ya pasti. Gitu ya pasti. Gitu ya. Apa tim lu? Jangan jangan. Mati in gardu. Mati in gardu pelen. Aduh. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ya langsung kalo... Kalo tentang cowok ga weseh. Ti. Tapi kalo misalnya nih. Tahun depan atau dua tahun lagi. Lu langsung. Bokap lu minta. Lu pegang trans TV. Transuju langsung. Lu udah siap belum? Atau kira-kira nih. Kayaknya gini nih. Kalo TV lu pegang. Suatu saat ntar lu pegang. Lu pengen bikin TV menjadi seperti apa? Gini. Kalo ditanya. Gua siap apa belum. Kayaknya gua ga akan pernah siap. Kalo ditanya. Kalo misalnya lu siap ga? Gua ga akan pernah siap sebenernya. Cuma mau ga mau ya gua harus nyemplungin diri gua aja sih. Dan kalo bisa ditanya. Tadi bukap gua baru bilang juga tuh. Dekadak korek 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 bilang bahwa. Gua tuh dulu ga mau. Masuk ke perusahaan bukap gua tuh ga mau. Lu nya? Iya. Sampe sekarang lu kan belum kan. Gua ga mau kenapa? Lu punya perusahaan sendiri? Iya. Pertamanya itu. Dan gue malah dulu punya ambisnya adalah. Pertama gua ga mau masuk sama sekali. Dan yang kedua adalah gua mau menjadi yang lebih hebat. Lebih hebat dari bokap gua. Gua punya perusahaan gua bisa. Menyaingi perusahaan bokap gua gitu. Itu dulu ya. Waktu gua muda ya kan. Gua masih wah gitu ambisi gua. Tapi lama-lama kayak. Menurut gua tuh bukan pilihan. Tanggung jawab gitu loh. Jadi maksud gua tanggung jawab. Dan pasti gua emang harus membantu bokap gua. Karena udah tanggung jawab gua sebagai anak juga. Dan alhamdulillah juga gua punya passion di industri itu. Oke. Jadi semoga nanti kalo misalnya gua bisa melanjutkan atau membantu. Bisa menjadi media lebih baik lagi. Dan siapa tau bisa kolaborasi atau merge sama PT Visi Muda Kreatif gua gitu. Dia cukup idealis berarti. Iya dong. Apapun yang Putri lakukan gua dukung karena gua mau ikut. Aku? Karena... Oh, lu baik banget. Gua pengen ikutan. Oh, lu baik banget. Eh, berdua gua harus kayak bilang. Gua harus ngomong sama lu. Nah, tentu. Kan ada sesuatu yang mau diomongin. Hehehe. Tadi gua mau nanya jadi lupa. Oke, gini. Senang ga jadi pembicara di Krotepernet? Eh, gua senang banget. Gua senang banget. Gua senang banget di ajak. Baru tadi. Baru tadi. Baru tadi. Sumpah. Ya, gua mah ikut-ikut aja. Gua senang-senang aja. Tapi nih, oke. Ini pertanyaan gua nih. Lu kan salah satu pemilik anak owner TV. Nah, sekarang TV sama digital. Lu sendiri lebih pilih mana? Apalagi zaman sekarang. Digital. Digital? Iya. Karena gua sebagai millennial. Dan emang gua lebih menggunakan itu. Gua di jarak buat nonton TV. Itu sejujurnya. Sama. Gua juga. Gua syuting di Transivi. Tapi ga pernah nonton diri gua di Transivi. Nontonnya di digital gua. Iya, iya. Di Youtube ya? Gitu. Makanya, ya semoga nanti pas gua masuk. Gua bisa. Membuat inovasi. Betul. Itu kayak pertanyaan trailer. Jadi lu punya pacar atau engga? Gua di buku sih. Gatau tanya orang lu. Gua ga tau. 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 Gua sih pesan gua untuk anak-anak muda yang mau buka usaha. Atau yang mau jadi pengusaha. Sebenernya kuncinya satu sih. Jangan ga mau susah. Karena jadi pengusaha tuh susah. Bener. Bener. Susah banget. Cuma ada dua loh pilihannya. Sukses atau gagal. Iya bener. Iya semuanya sukses satu gagal. Ga ada di tengah-tengah. Apalagi kalo pake duit sendiri. Dan kalo jadi pengusaha tuh ga. Maksudnya ga kalo misalnya lu kerja sama orang atau apa. Lu udah enak kan. Bulan lu dapet. Semuanya enak. Sebenernya kalo lu jadi pengusaha. Lu bisa tiba-tiba gagal. Rugi. Terus abis itu lu juga harus bayar gaji orang. Belum. Lu jawabnya lebih banyak. Lebih susah gitu. Dan harus diingat bahwa. Jadi pengusaha tuh prosesnya panjang. Jadi ga ada yang instan. Iya lu kayak. Bokap lu juga kan seorang bapak Harut Tanjung. Berapa puluh tahun. Bener. Maksudnya kalo jadi pengusaha tuh ga ada yang luar cepat. Padahal bokap lu udah pertamanya juga jadi. Apa ya dulu pekerjaannya pernah. Pernah. Macem-macem bokap gua dulu. Pernah jadi sales. Pernah jadi apa namanya. Yang punya bisnis kotokopi masih kecil-kecilan. Itu. Jadi dari bapak Harut kan emang dari orang yang ga punya kan. Jadi ga ada yang instan semuanya. Ga ada yang instan semuanya. Semuanya butuh proses sih. Bener. Jadi itu sih pesan gua. Karena gua memperkata bahwa. Lu menjadi seorang pengusaha tuh. Kayak. Bukan lu lari cepat selesai. Ya kan. Lu harus lari maraton. Maraton. Harus sabar. Lu harus menikmati prosesnya. Betul sekali. Itu pesan-pesan dari Uti. Dit. Kalo lu masih jomblo. Lu masih muda. Lu mau ga pacaran sama Uti? Lu dong Anissa Aziza nonton apa engga? Seandainya. Kan ini seandainya. Lu masih muda. Lu bujangan. Lu ngeliat wanita seperti Putri Tanjung. Cantik. Pinter. Kalo Anissa ga nonton. Iya. Gua mau. Tapi kalo Anissa nonton. Gua ga mau. Kenapa lu jawabnya gitu? Itu pertanya diplomatis orang suami. Yang pulang ketemu istri. Berarti lu suami sama takut istri. Lu payah. Istri harus. Tawakal. Iya. Kalo pesan gua istri harus tawakal. Nanti. Apapun lu. Sesukses apapun lu. Kalo udah punya suami. Istri harus apa nih? Tawakal. Kata Raffi. Menerima semua. Kekurangan. Tau kan? Iya bener bener bener. Menerima semua. Kekurangan semua. Lu takut banget. Lu mau ngomong apa? Engga. Kata Raffi. Kalo gua mah ga takut. Kalo gua ga takut istri. Dia kan takut istri. Kalo gua mah. Engga. Tapi menghargai aja. Yaudah kalo gitu. Terima kasih buat inspirasi hari ini. Thank you Uti Tanjung. Terima kasih. Bye. Eh Uti Tanjung. Bye. Bye. Henvicks Habub... Habub... Diabolik. 곳. Anda실i陽et. Ya Miyaiho. Diabolik. Maiki. Ampli. Ero whom. Be Schonbaiko Tennessee. "...Ampli抓? Ekri. umi は töromanya minutes.